Intro Penggemar musik pop Indonesia kembali kehilangan penyanyi berbakat Setengah tahun setelah Nika Ardila meninggal dunia, kini menyusul Poppy Mercury Penyanyi yang juga berasal dari Bandung ini meninggal dunia di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung Pada hari Senin pukul 6 lewat 30 menit, setelah dirawat selama 3 hari karena komplikasi himah, rematik, asam urat, bronkitis, dan radang tenggorokan Poppy Mercury telah pergi meninggalkan kita selamanya pada Senin 28 Agustus 1995 Jenazah Poppy Mercury setelah disolatkan di Masjid Al-Ihsan Sarijadi Dimakamkan di pemakaman umum Sir Naraga Bandung pada pukul 1 siang Di pemakaman itu, air mata merebak dari keluarga, penggemar, dan artis-artis kota Kembang Bandung lainnya Makam Poppy Mercury sampai sore masih dipenuhi oleh penggemarnya Mereka ingin melihat makam Poppy yang disandingkan dengan makam neneknya Sedangkan rumah duka di jalan perintis nomor 7 Bandung Sampai tengah malam masih dikunjungi para penggemarnya Segmen pertama, awal mula penyakit Poppy Mercury muncul Sulit memang untuk dianalisa oleh siapapun Bahwa penyakit Poppy berawal dari jatuhnya suatu benda di atas atap rumahnya Pada hari Jumat sekitar pukul 12 malam Menyebabkan suhu tubuh Poppy Mercury naik mendadak Tiba-tiba pula, saya melihat kulit tangan saya begitu kusut dan mengerikan Anehnya, penyakit tersebut hanya terjadi pada hari Kamis dan Jumat saja Hari lainnya tidak Begitu ujar Poppy Tentu saja penyakit yang diderita oleh Poppy membuat seluruh anggota keluarganya jadi bingung Apalagi setiap dokter yang dihubungi punya identifikasi yang berlainan soal penyakit Poppy Sementara tubuh Poppy semakin hari semakin kusut saja Pada saat tertentu, wajahnya nampak tua dan mukanya cekung Poppy sendiri ketika itu tidak ingat persis apa yang terjadi Ia hanya tahu kala itu dirinya terserang penyakit Yang mengetahui peristiwa itu adalah ayah dan kakak saya yang perempuan Setahu saya badan saya lemas sekali Bahkan sampai saya berdiri pun menggunakan kursi roda Papar Poppy yang berjuang melawan penyakit aneh tersebut Karena penyakitnya tak kunjung sembuh Akhirnya beberapa paranormal pun dihubungi Ada yang bilang ada yang ikut Poppy ketika ia usai melakukan syuting di pantai pelabuhan ratu Di situ katanya ada yang merasa terganggu Lantas ikut bersama Poppy Ia percaya tidak percaya sih Tetapi penyakit saya kenyataannya memang aneh Tetapi mungkin saja karena saya terlalu lelah saja Tutur Poppy Belakangan penyakit tersebut makin merongrong kehidupan Poppy Ia sempat beberapa kali dirawat di rumah sakit Edven Bandung Komplikasinya itu membuat Poppy benar-benar merasa tersiksa Bayangkan rematik yang sudah kronis ditunjang oleh saluran penafasan yang kian memburuk Menjadikan Poppy kerap hilang ingatan Orang tua dan saudaranya yang sempat menyaksikan Poppy terbaring sakit Hanya bisa mampu berdoa untuk kesembuhannya Bila suatu hal terjadi atas diri Poppy Jalur terakhir cuma ketulusan saja yang dimiliki oleh keluarga Untuk melepas kepergian sang bintang Lady Rocker itu Ternyata kehendak Tuhan lain Peristiwa Oktober 1994 itu Masih memberikan kesempatan untuk Poppy menikmati kehidupannya Meski saat itu ia masih dalam pengawasan dokter yang cukup ketat Berangsur-angsur kesehatan Poppy membaik Berangsur-angsur pula kesadaran Hakiki menyentuh hatinya Untuk lebih banyak lagi mengingatkan diri kepadanya Saya sadar penyakit itu telah menegur saya Untuk saya berbuat lebih dekat lagi cara saya merekatkan diri kepadanya Dengan kejadian ini saya harus mengambil hikmahnya Agar saya tidak ngoyo lagi untuk menerima job nyanyi di luar daerah Jelas Poppy Dalam sakitnya itu Poppy pun mengaku punya pikiran buruk terhadapnya Ia sudah sempat membayangkan orang tua dan keluarga Teman, sahabat, dan penggemarnya Saya menangisi kepergiannya Itulah penyakit maupun maut Siapa yang dapat menolak Bila tiba waktunya Namun saya tetap menyebut namanya Karena saya masih ingin hidup Masih ingin berbakti Dan masih ingin berbuat banyak untuk sesuatu Lanjut Poppy masih dalam sakitnya yang tersisa Segmen kedua Virasat Poppy Mercury akan kepergiannya Dan sempat pamit kepada ibu undanya Sebelum dirawat ke rumah sakit Hasan Sadikin Bandung Pada hari Jumat 25 Agustus 1995 Poppy anak ke-6 dari 8 bersaudara pasangan Bapak Kemal Johana dan Ibu Titi Supyati ini diserang demam Semula keluarganya menduga Poppy terserang gejala tipes Namun beberapa jam kemudian Poppy pingsan Dan dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin Bandung Ia baru siuman dua hari kemudian Ketika siuman Poppy mengeluhkan pendengaran dan penglihatannya Yang kurang normal Bersamaan dengan itu Tenggorokan Poppy terus membengkak Sejak saat itu Poppy tidak bisa lagi banyak berkata-kata Tutur ayah anda Poppy Bapak Kemal Johana Sedangkan menurut Tista Perkasa Kakak pertama Poppy Mercury Adiknya ini akan dioperasi pada hari Senin Pada hari Sabtu sore Dokter sudah membuatkan lubang di leher Poppy sebelah kiri Untuk mengeluarkan kotoran yang mungkin ada Tapi ternyata tetap kering Jelasnya Menurut salah seorang kerabatnya Dalam beberapa bulan terakhir ini Poppy memang seringkali mengeluh Karena penyakit yang dideritanya Tetapi dari sejumlah diagnosis Ternyata hasil pemeriksaan medisnya Seperti tidak pernah pasti Selalu berubah-ubah Terkadang penyakit itu didiagnosis sebagai rematik Di waktu lain Poppy dinyatakan menderita tipes Tetapi ada juga yang menyebut Poppy mengidap penyakit liver Dan penyakit-penyakit itu seringkali kambuh Bahkan yang terakhir ada semacam pembengkakan bernanah Terjadi ditengkuk dan menjalar ke seluruh lehernya Ini memang tragedi dan merupakan takdir Yang tidak bisa ditebak kapan akan datang Kendati Poppy sendiri dalam 2 tahun terakhir ini Sudah mengidap berbagai penyakit kronis Sehingga ia sendiri sekitar tahun 1993 Menyatakan pesimis bahwa ia masih bisa tampil Di pentas maupun rekaman Bahkan Poppy sempat membaca berita meninggalnya Abim Ngesti Pada tanggal 19 Agustus 1995 Poppy pun berujar Kok tahun ini banyak artis yang meninggal ya Poppy Mercury yang pernah berduet dengan Abim Ngesti Dalam album selekta produksi Akurama Record beberapa tahun silam Tak menyangka kalau teman duetnya itu telah pergi Selain itu Poppy juga sempat pula minta maaf dan pamit kepada ibundanya Karena ia akan pergi Adakah semua itu firasat Atau ramalan Poppy bahwa saat terakhir bagi hidupnya sudah dekat? Segmen ketiga Selama dirawat Poppy Mercury berkomunikasi pakai bahasa isarat Penyebab meninggalnya Poppy Mercury masih belum bisa dipastikan Yang jelas menurut Dewi kakak kandung Poppy Di leher Poppy ada pembengkakan yang makin hari makin besar Seperti infeksi Kelainan itu sudah tampak beberapa hari sebelumnya Itulah sebabnya kami membatalkan jadwal rekaman di Malaysia Pada tanggal 23 Agustus untuk menyelesaikan album Poppy Karena pembengkakan itu makin menjadi-jadi Pada hari Jumat 25 Agustus 1995 Poppy segera diopnam Dokter memutuskan melakukan pembedahan keesokan harinya Untuk mengeluarkan cairan di leher Poppy Tapi sewaktu diopnam Tidak ada cairan yang keluar Tutur Dewi Setelah itu Kondisi Poppy menurun drastis Dia tidak bisa ngomong lagi Selang infus dipasang di mana-mana Saya sampai tidak tega melihatnya Tidak kuat melihat penderitaan adiknya itu Dewi sampai tidak berani menjaga di sampingnya Saya cuma menunggu di luar saja Yang jaga di dalam Biar ibu dan bapak Ujar Dewi liri Dari cerita ibunya Dewi mengetahui Selama terbaring di tempat tidur Poppy hanya bisa berkomunikasi lewat bahasa isyarat Dia cuma bisa menggeleng Mengangguk Atau pakai gerakan tangan Sesekali dia menangis Sayang sekali Kami tidak bisa mengetahui persis Apa perasaan dan keinginannya saat itu Pada minggu sore Tekanan darah Poppy terus menurun Hingga akhirnya Senin pagi itu Ia menghembuskan nafas terakhir Dengan didampingi oleh ayah Dan ibunya Serta waknya Menjelang kepergiannya Ibu terus membimbing Poppy Membaca doa Tapi apakah Poppy sadar Kami tidak tahu Dia cuma diam Tidak bereaksi Meski matanya Masih memandang ibu Dan pada hari Senin Tanggal 28 Agustus 1995 Poppy pun pergi Bersama sejuta kenangan Kepergian Poppy Mercury ini Sudah direlakan oleh keluarganya Al-Fatihah untuk idola kita Al-Marhumah Poppy Mercury Semoga ulasan dari cerita ini Menambah informasi Dan selalu bermanfaat Lebih banyak tahu Tahu lebih banyak Terima kasih dan sampai jumpa kembali